Inilah aksi tidak terpujian dilakukan remaja pria. Usai mencora-coret, ia kabur bersama rekan yang menunggunya di motor. Aksi ini nggak boleh ditiru. Dilansir dari akun Twitter at TMC Polda Metro, aksi corak-coret tembok underpass Mampang dilakukan oleh peserta Sahur on the Road. Ada sekitar 13 coretan yang ada di sepanjang underpass Mampang tersebut. Coretan tidak hanya ada di ujung, tapi juga di dalam underpass Mampang tersebut. Ini kejadian ini, malam nih Pak. Masa, motor-motor banyak tuh kayak gitu. Nah masalah besi ini belum beres, paling hilang 25. Ini udah nimbul lagi tembok. Aku kan mau jadi apa-apa, bingung kayak Pak. Sementara itu untuk besi gorong-gorong di underpass Mampang yang sempat hilang saat ini telah dipasang baru. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan akan menindak tegas para pelaku vandalisme terhadap fasilitas milik pemerintah. Tim Liputan, Waporkan, Untuk Nek. Tim Liputan